Menjelang akhir tahun 2021, Polresta Banyuangi menggelar rilis tahunan selama capaian kasus sepanjang tahun 2021. Menurut catatan Polresta Banyuangi selama tahun 2021, kasus kriminal di bumi belabangan mengalami penurunan hingga 42 kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian. Berdasarkan rilis akhir tahun yang diungkap Polresta Banyuangi, pada tahun 2020 laporan yang diterima aparat sebanyak 1.358 kasus. Sementara untuk tahun 2021, laporan yang diterima sebanyak 1.316 kasus atau turun sebanyak 3,1 persen. Sedangkan untuk penyelesaian perkara mengalami kenaikan sebanyak 126 perkara, pada tahun 2020 perkara yang selesai sebanyak 998, dan pada tahun 2021 yang diselesaikan sebanyak 1.124 perkara atau naik 126 perkara atau setara 12,6 persen. Kapolresta Banyuangi AKBP Nasrin Pasar Ibu mengungkapkan, kejahatan umum, jalanan, atau konvensional ini paling mendominasi. Menurutnya, hal ini bisa dilihat pada kasus pencurian dengan pemberatan yang ada pada tahun 2021, dilaporkan sebanyak 100 perkara dan 92 kasus sudah diselesaikan. Ia juga menambahkan, dalam hal ini kasus penganiayaan berat berjumlah 83 kasus dan mampu diselesaikan sebanyak 90 perkara. Hari ini kita lihat data yang kami ungkap selama tahun 2021, apabila dibandingkan dengan tahun 2020, laporan sebanyak, di tahun 2020 sebanyak 1.358. Sedangkan di tahun 2021 sampai dengan saat ini sebanyak 1.316 berarti ada penurunan kasus perbandingan di antara tahun 2020 sebanyak 42 atau 3,1 persen. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memotivasi kinerja polisi pada tahun 2022 mendatang, sehingga kejahatan di Banyuangi bisa menurun dan penyelesaian perkaranya terus meningkat. Dari Banyuangi, Rezki Dayat Nasional TV melaporkan.